Tenggara Timur adalah provinsi yang terletak di bagian tenggara Indonesia. Pada tahun 2020, daerah ini. Tiga, silakan. Tenggara Timur Yang tersebar di 22 kebupaten dan kota. Ada lebih dari 1.200 pulau laut. Tiga di antaranya, tiga pulau utama yaitu Timur, Flores, dan Sumba. Sejak lama NTT sudah dikenal karena keindahan alamnya yang memesona. Nuansa sakral, tradisi pasola, keindahan air terjun di Tangedu, hingga kampung adat Praiji yang lestari adalah sebagian kecil wajah molek daratan Sumba. Di pulau timur ada cagar alam gunung mutis yang syahdu. Padang rumput, fulan velan, hingga suku boti yang memegang tradisi. Pulau Flores tak kalah eksotiknya. Ada Werebo, Riung, Gunung Inerie, hingga Samana Santa, dan tentu saja Komodo. Hewan purba dengan nama latin Varinus komodoensis ini hanya hidup di sini. Kekayaan hayati ini jadi paket integral dalam upaya pemerintah pusat dan daerah mendorong Labuan Bajo sebagai destinasi wisata super premium. Jangan lupakan Nembrala yang jadi surga peselancar di Pulau Rote. Kelaba Maja di Sabu Rai Juwa, semau yang eksotik hingga alor yang mempunyai keindahan di bawah launnya. Lantas, bagaimana strategi pemerintah pusat dan daerah mengemas keunggulan-keunggulan tersebut sebagai trigger bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat? Semua akan terungkap dalam Tokyo Nasional bertema Mengembangkan Pariwisata Modern di NTT. Inilah Tokyo dan webinar bertema Mengembangkan Pariwisata Modern di Nusa Tenggara Timur. Menghadirkan para pembicara Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Victor Bungtilu Laiskodal Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salogdin Uno Menteri Komunikasi dan Informatika Joni G. Plati Anggota DPR RI Andreas Hubu Parera Anggota DPR RI Ratu Wula Direktur Utama Badan Otoritas Labuan Baju Shana Fatina Managing Director PT Sinarmas Saleh Pusin Acara ini akan dimoderatori oleh Direktur Pemberitaan Tribun Network Febi Mahendra Putra Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Damai Syahtera buat kita semua Om Swastiastu Namu Budaya Dan Salam Kebajikan Saya Febi Mahendra Putra Direktur Pemberitaan Tribun Network Sungguh merasa bersyukur dan berbahagia Karena dapat mendapat kesempatan untuk menjadi host dan pemandu dalam acara yang sangat luar biasa ini Sebuah talk show virtual bertema mengembangkan pari visita modern di Nusa Tenggara Timur Untuk menyemarakkan hari ulang tahun ke-63 Provinsi Nusa Tenggara Timur yang jatuh pada 20 Desember 2021 Tema tersebut kami pilih karena satu wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur Yaini Labuan Bajo mendapat kehormatan sebagai satu di antara lima tujuan wisata super prioritas di negeri ini Tentu kita bangga terkait dengan posisi Labuan Bajo tersebut Namun kita juga harus mengembangkan tujuan wisata lainnya yang begitu banyak tersebar di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Menjadi kawasan wisata yang dikelola sejarah modern Dengan demikian manfaatnya dapat dirasakan oleh semakin banyak warga Nusa Tenggara Timur Tidak hanya warga Labuan Bajo dan sekitarnya Sebelum melanjutkan acara ini Ijinkan saya menyapa para narasumber dan para tamu undangan yang telah hadir secara virtual Yang pertama kami menyapa dan menyambut Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur Bapak Victor Bungtilu Laiskodat Berikutnya adalah Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Bapak Yosef Naisoi Selamat sore Pak, shalom Terima kasih Pak Yang ketiga adalah Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Salauden Uno Mungkin saat ini beliau belum bergabung Nanti satu jam lagi akan bergabung bersama-sama dengan kita semua Yang keempat adalah Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Joni Gerat Plate Pak selamat sore, mohon izin, terima kasih Lalu berikutnya adalah anggota DPR Republik Indonesia Bapak Andreas Hugo Paraira Selamat sore Pak, terima kasih telah bergabung dengan kami semua Yang berikutnya adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Ibu Ratu Mula, tadi saya melihat di virtual kita sudah hadir Selamat sore Selamat sore Ibu, salam sehat Dan berikutnya ada Direktur Utama Badan Pelaksana Autorita Labuan Bajo Flores Ibu Sana Fatina Ibu, selamat sore, salam sehat Ibu Selanjutnya ada Managing Director PT Sinarmas Beliau pernah menjadi Menteri Perindustrian tahun 2014-2016 Bapak Saleh Husin Mas Saleh, terima kasih Selamat sore, Assalamualaikum Soreh Mas Febi Terima kasih banyak Kami juga berterima kasih kepada para hadir yang telah hadir Para kepala daerah di Nusa Tenggara Timur Atau mereka yang mewakili Anggota Forkompinda Provinsi Nusa Tenggara Timur Anggota Forkompinda Kabupaten dan Kota di Nusa Tenggara Timur Para kepala dinas Para pemuka agama dan tokoh masyarakat di Nusa Tenggara Timur Para mahasiswa dan cendekiawan Yang tak lupa saya sampaikan salam juga Terima kasih kepada para editor and chief Dan general manager business Tribu Network Dari seluruh Indonesia Dan para hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Terima kasih atas kehadirannya Dalam kepatan ini saya juga menyampaikan Terima kasih kepada para sponsor dan pendukung acara ini Yang pertama tentu saja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Bank NTT PT PLN Persero Bank BRI Bank BNI PT Sejahtera Group Badan Pelaksana Autorita Labuan Bajo Flores BPS dan JNE Sebelum kita lanjutkan acara ini Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya Kami mohon para hadirin semua untuk melakukan sikap sempurna Mari kita menyanyikan bersanya lagu kebanggaan kita Lagu Indonesia Raya Dari keוד��� Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati 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 pandemi selamat menikmati selamat menikmati secara selamat menikmati menikmati peran peran labuan selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati kantor-kantor desa yang menjadi titik-titik depan aktivitas masyarakat. Yang berikutnya, kita akan membangun satu satelit multifungsi yang nanti akan ditempatkan di orbit pada akhir tahun 2023 dengan kapasitas 150 gigabit per second. Salah satu satelit terbesar di Asia dan nomor lima terbesar di dunia yang akan digunakan untuk 150 ribu titik layanan publik termasuk 93 ribu sekolah, puluhan ribu kantor layanan pemerintahan, kantor desa, fasilitas layanan kesehatan, kamtip mas, dan seterusnya yang akan kita siapkan untuk memberikan dukungan bagi telekomunikasi nasional kita. Dan di The Last Mile, kita sedang membangun Base Transceiver Station. Saat ini kita semua tahu ada 12 ribu lebih, 12.548 desa dan kelurahan yang blank spot. termasuk di Nusa Tenggara Timur. Di Nusa Tenggara Timur itu sudah dibangun 156 Base Transceiver Station 4G atau BTS 4G. Namun belum cukup. Masih dibutuhkan sekitar 421 BTS untuk desa dan kelurahan di Nusa Tenggara Timur yang sedang kami bangun di tahun 2021 dan tahun 2022. Kami harapkan di akhir tahun 2022, desa dan kelurahan di Nusa Tenggara Timur sudah dilapat dilayani seluruhnya oleh coverage sinyal 4G dan dilengkapi tahun 2023 dengan layanan satelit, high throughput satelit 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 A1 yang akan kita letakkan di orbit. Dengan demikian, maka jaringan tulang punggung untuk memberikan dukungan bagi pengembangan dan pembangunan destinasi wisata super prioritas di Nusa Tenggara Timur yang didukung dengan hinterland atau pulau-pulau sekitarnya bisa kita kelola dengan lebih baik. Mengapa demikian? Karena kepariwisataan itu bukan saja saat ini, saat sekarang pariwisata bukan lagi mesh pariwisata, tapi pariwisata yang selektif, yang punya nilai tinggi. Dan Nusa Tenggara Timur adalah wilayah pariwisata yang mempunyai nilai tinggi. Nah tinggal kita mampu nggak mengemasnya. Kata sahabat saya, Nusa Tenggara Timur itu adalah belahan surga yang dititipkan di bumi dan dipercayakan kepada pemerintah dan rakyat Nusa Tenggara Timur untuk mengolahnya. Nah marilah kita mengolah surga yang dititipkan di bumi ini dengan baik. Kelolahkanlah itu dengan baik. Nah setelah kita menyiapkan sarana infrastruktur ini, tentu ada tujuannya. Sarana infrastruktur TIK harus bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Setidaknya oleh UMKM, oleh ultramikro, oleh artisan, oleh produk-produk yang dihasilkan secara lokal, yang memberikan nilai tambah bagi industri pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Ini prinsip dasar bahwa kebutuhan kepariwisataan itu disuplai dari Nusa Tenggara Timur. Untuk itu kita butuh ketersediaan talenta digital yang memadai di sana. Tidak mungkin hasil produk-produk karya masyarakat Nusa Tenggara Timur, UMKM, dan ultramikronya bisa masuk di dalam e-commerce atau marketplace kalau tidak tersedianya talenta digital atau SDM digital yang memadai. Kominfo menyiapkan program-programnya banyak sekali. Tahun ini gerakan nasional literasi digital itu melibatkan 13 juta rakyat. Programnya 12,5 juta, realisasinya 13 juta rakyat yang sudah ikut ambil bagian di dalamnya. Saya harapkan tentu masyarakat Nusa Tenggara Timur ikut ambil bagian di dalamnya. Saat ini sangat minimal. Saya diberikan laporan bahwa dari 13 juta yang kita sediakan, tidak sampai 300 ribu dari Nusa Tenggara Timur. Ini sangat minimal. Bahkan hanya 207 ribu saja. Dan ini saya kira akan memberikan kesulitan tersendiri kita untuk industri pariwisata kita apabila masyarakat Nusa Tenggara Timur mempunyai kecakapan digital yang lemah. Program literasi digital ini mempunyai 4 berikulum di dalamnya yang berkaitan dengan digital skills, digital ethics, digital safety, dan digital culture. Dengan demikian, kita inginkan agar nanti pemerintah bersama pegiat-pegiat sosial di Nusa Tenggara Timur untuk mendorong agar gerakan yang berbasis rakyat ini betul-betul diikut sertakan. Rakyat mengambil bagian secara masif di dalamnya. Gerakan nasional juga kita bangun untuk intermediate digital skills. Para generasi milenial kita. Tamatkan sekolah menengah atas, atau bahkan sardana-sardana baru dengan program-program yang luar biasa. Cloud computing, internet of things. Big data, coding, augmented reality, virtual reality, dan lain sebagainya. Bagi mereka yang disediakan juga secara gratis, bahkan online. Untuk 200 ribu peserta tahun depan. Tahun ini 100 ribu peserta. Dan Nusa Tenggara Timur juga masih sangat minimal yang ikut serta di dalamnya. Saya baru saja selesai padakan pertemuan dengan pemerintah daerah di Labuan Bajo. Saya memberikan apresiasi kepada pemerintah Pemda Menggerai Barat, Bapak Bupati, dan para dinas-dinasnya, yang mempunyai komitmen untuk mengikut sertakan 20 ribu warga masyarakatnya, dan milenialnya. Dan saya harapkan ini juga kebupaten-kebupaten yang lain mengambil inisiatif yang sama untuk melibatkan para milenialnya untuk mengambil bagian di dalam, menyediakan talenta digital tingkat menengah bagi rakyat di sana. Dan yang ketiga, untuk master mentor. Kita mempunyai program Digital Leadership Academy yang untuk menyiapkan policymaker, pengambil kebijakan di bidang digital di daerah. Itu program yang kita rancang berkerjasama dengan empat universitas di dunia. Salah satunya adalah National University of Singapore, Tsinghua University di Beijing, Oxford University di Inggris, dan Harvard Kennedy School di Amerika. Untuk yang satu ini, dengan segala hormat, untuk Digital Leadership Academy, saya tentu sangat berharap agar bapak-bapak kepala daerah, ibu-ibu kepala daerah, wakil kepala daerah, untuk mengambil bagian di dalamnya, agar memahami kebijakan, policymaking, kebijakan digital di daerahnya masing-masing. Dengan mengetahui kebijakannya, maka tentu direktif dan pengarahan untuk pengembangan dan pembangunan digital di wilayahnya dapat kita lakukan. Sejalan dengan program Smart City yang baru saja kita kembangkan untuk destinasi wisata super prioritas. Termasuk di Indonesia Tenggara Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Manggerai, Manggerai Barat, Manggerai Timur, dan lain sebagainya. Untuk mengambil bagian di dalamnya. Saya merasa bahwa dengan keberpihakan di sektor digital, teknologi informasi dan komunikasi yang kita bangun, ini akan menjadi enabler yang kuat bagi kemajuan ke pariwisataan Nusa Tenggara Timur. Pariwisata saat sekarang dan nanti di era disrupti teknologi ini tidak mungkin dilepaskan keterkaitannya dengan digitalisasi. Saya sangat berharap bahwa program yang disiapkan ini di respons secara memadai. Di respons secara memadai agar kita mempunyai kecakapan digital yang memadai untuk mengisi industri pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, selebihnya, yang berkait dengan kepariwisataan di ruang-ruang fisik, apakah itu food supply, apakah itu hotels, apakah itu beverage, dan lain sebagainya, yang bisa juga dihadirkan secara lokal, atau artisan-artisan hasil produksi dan karya-karya lokal, baik adanya. Namun digunakan, dimanfaatkan dengan memanfaatkan fasilitas dan layanan digital yang disediakan di sana. Dan yang terakhir, berangkali kami mendorong agar pembangunan wilayah untuk memastikan kemampuan kota-kota cerdas. Termasuk di dalamnya digital ekonomi, ekonomi cerdas, lingkungan cerdas, layanan pemerintahan cerdas, kesehatan cerdas, dan lain sebagainya. Nah untuk itu, maka dengan membangun kota cerdas yang didukung dengan infrastruktur dan ketersediaan SDM yang memadai, kita harapkan industri pariwisata Nusa Tenggara Timur yang adalah bagian dari belaan surga yang dititipkan di bumi ini, bisa kita manfaatkan itu dengan baik. Nah sekali lagi, sebelum saya akhiri, saya ingin mengingatkan pariwisata saat ini adalah pariwisata yang spesifik, pariwisata yang khusus, pariwisata yang nilai tinggi. Karena Presiden Republik Indonesia mengarahkan agar pembangunan pariwisata Nusa Tenggara Timur adalah pariwisata dengan kualitas tinggi. Jangan sampai kita mendowngrade menjadi mesh pariwisata yang mengulang pariwisata yang sudah ditinggal di dunia kepariwisataan internasional. Kita mempunyai tugas untuk mendukung agar pariwisata Nusa Tenggara Timur adalah pariwisata yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Dan kerjanya, marilah kita menyiapkan bersama-sama seluruh infrastruktur, termasuk infrastruktur digital dan ketersediaan sumber daya manusia digital di Nusa Tenggara Timur agar pariwisata kita semangatnya dan tujuannya mempunyai titik temu dengan kebijakan pemerintah, kebijakan nasional kita, di mana pariwisata Tenggara Timur adalah high-end tourism destination. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve om, santi-santi om. Sebagai masukan awal. Baik. Terima kasih Pak Menteri. Luar biasa tadi pemaparan Pak Menteri bahwa pemerintah dan pemerintah pusat telah serius sekali menggarap infrastruktur langit atau infrastruktur yang terkait dengan digital. Namun tadi diberi catatan oleh Pak Menteri, Nusa Tenggara Timur belum memanfaatkannya secara maksimal. Pak Menteri, kalau Pak Menteri bertanda ke Provinsi Nusa Tenggara Timur, lokasi wisata yang paling favorit buat Pak Menteri di mana Pak? It's hard to say. Sangat sulit saya mengatakannya. Karena apa? Saya harus memilih surga yang dititipkan di bumi. Karena semuanya bagus. Jadi semua favorit Pak Menteri ya? Saya kata semua di Nusa Tenggara Timur adalah wilayah yang luar biasa yang belum diolah. Yang belum diolah dan diletakkan di etalase pariwisata internasional sebagai emasnya pariwisata dunia. Itu yang belum kita kelola. Tapi Nusa Tenggara Timur mempunyai resursus pariwisata yang luar biasa. Sebagaimana saya sampaikan tadi, itu adalah belahan surga yang dititipkan di dunia. Pak Menteri, selain soal infrastruktur lalu literasi digital tadi untuk kawasan wisata, apalagi ya Pak Menteri yang perlu diperhatikan. Mungkin hal-hal yang kecil. Ya SDM itu tadi, yang saya sampaikan tadi, sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang saya elaborasi adalah sumber daya manusia digital. Tetapi pariwisata hanya mungkin didukung apabila tersedianya SDM yang memadai. Dan pariwisata Nusa Tenggara Timur, baru kita katakan sukses apabila melibatkan masyarakat lokal. Dan itulah semangat pariwisata nasional kita. Di mana masyarakat lokal mengambil bagian di dalamnya. Dan kecakapan-kecakapan dan lokal wisdom di Nusa Tenggara Timur luar biasa variasinya. Kita perlu mengemasnya sehingga dia menjadi satu atraksi yang berkelas dunia. Nah, bahan dasarnya ada. Mengemasnya. Dan mengemasnya menjadi bagus itu sangat tergantung kepada SDM. Kita jangan terlalu menghabiskan waktu kita dengan teori-teori umum. Karena masalah pariwisata adalah masalah teknis untuk mengemas keunggulan-keunggulan lokal. Ini masalah teknis. Keunggulan lokalnya yang filosofis itu sudah dihasilkan oleh nenek moyang kita. Nah, saat ini kita jangan lagi menjadi nenek moyang. Tapi kita menjadi tim-tim teknis yang mengemasnya secara teknis. Sehingga dia bisa ditampilkan di etalase pariwisata yang memadai. Pak Menteri, satu lagi Pak Menteri. Menurut Pak Menteri, apakah kawasan Labuan Bajo dan sekitarnya hinterlainnya sudah menunjukkan kepariwisataan yang modern? Labuan Bajo adalah kota yang sedang bergerak berubah maju ke depan. Dan Labuan Bajo maju ke depan harus bersama-sama lingkungannya. Dia tidak bisa maju sendiri. Sebagai suatu kawasan. Itulah badan otorita hadir di sana dalam rangka mendorong kawasan. Kawasan pariwisata. Bukan satu kota atau satu pulau kecil komodo di sana. Yang memang sudah terkenal secara mendunia. Tetapi mendorong satu kawasan. Nah, ini yang harus dilakukan bersama-sama. Luar biasa sekali kota Labuan Bajo sebagai yang terdepan. Tetapi di Nusantara Timur ada begitu banyaknya potensi-potensi spot pariwisata. Yang boleh saya sebutkan di antaranya. Ya, Taman Naseteluk, Nangalok. Barangkali belum ada yang tahu. Itu di Manggere Timur. Lembah Jerebuu. Belum banyak yang tahu juga. Itu di Ngada. Tinju tradisional Etu. Belum banyak yang tahu juga. Itu di Nagekeo. Kelimutu sudah kita tahu di Kabupaten Endek. Pulau Kojadoi. Itu di Sika. Semana Santa sudah banyak yang tahu. Ila Batu Tara. Itu di Lewatolok, di Lembata. Desa Takpala, di Alor. Dan masih banyak di Sabu, di Rote. Di mana-mana yang luar biasa ini. Ini adalah destinasi-destinasi yang saat ini belum kita kemas dengan baik. Orisinalitasnya luar biasa. Tapi perlu sentuhan-sentuhan menjadi satu industri yang layak untuk diletakkan di etalase pariwisata dunia. Terima kasih Pak Menteri. Luar biasa ini. Terima kasih. Saya mohon maaf yang nggak bisa lama-lama. Karena saya percaya ini banyak orang-orang hebat. Ada Pak Gubernur. Ada Pak Wakil Gubernur. Ada Pak Saleh. Ada yang terhormat anggota DPR kita. Pak Andreas. Ibu Ratu Bula. Dan para kepala dinas lainnya yang memang sudah kompeten. Ada Ibu Sana. Sekali lagi, saya selalu berada yang paling belakang kalau tidak ingin menjadi yang terdepan. Untuk mendorong terus agar pariwisata Nusuf Tenggara Timur menjadi titik balik. Menjadi titik balik menuju ke kesejahteraan provinsi, kesejahteraan rakyat di sana. Kita punya kekayaan yang luar biasa. Tinggal maukah kita. Dan saya yakin kita semuanya mau. Kalau kita semuanya mau mampukah kita bekerja bersama-sama dan bersama-sama bekerja untuk mewujudkannya. Terima kasih. Pak Menteri, ini ada satu komentar lewat chat dari Manggarai Timur. Bunyinya begini, Pak. Mohon dukungan Bapak Menteri untuk menambah BTS di Manggarai Timur, terutama di obyek wisata. Begitu, Pak. Saya jawab langsung, ya. Manggarai Timur itu dialokasikan 66 BTS. Ada 66. Nomor 2 terbanyak di Nusantara Timur. Yang terbanyak ada di Sumba Timur, 89. Yang ketiga ada di Endek, 59. Yang keempat ada di Alor, 33. Yang kelima ada di mana lagi ini? Ada di Manggarai Barat dan di Kupang, 24 masing-masing. Di Manggarai 31. Sudah disiapkan, sudah disediakan. Dan saya yakin saat ini barang-barangnya sudah diproduksi, sebagiannya sudah dikirim ke daerah, sebagiannya sedang dikonstruksi. Namun, kalau teknologi telekomunikasi perlu ada infrastruktur aktif dan infrastruktur pasif. Yang kami bangun adalah infrastruktur pasif. Yang nanti akan kita hubungkan dengan infrastruktur aktif bersama-sama dengan operator senuler yang ujungnya akan menghasilkan coverage sinyal 4G dalam rangka layanan bagi masyarakat. Jadi kalau belum jadi, bukan berarti tidak ada. Saya sudah menyebutkan tadi, ada berapa kecamatan di Manggarai Timur. Pasti kurang dari 66. Yang disediakan 66 desa yang total blank spot di sana itu sudah. Nah, Manggarai Timur mengapa banyak? Sumpah Timur mengapa banyak? Karena memang dua kabupaten ini selama ini ditinggal begitu saja. Tidak diurus. Nah, saat ini setelah kami memeriksa seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan teknologi yang ada di Jakarta, supervisory control system dan monitoring system yang ada di kantor saya di sini, saya menemukan bahwa wilayah-wilayah ini harus dihadirkan, Base Transfer Station, karena kita menyediakannya. Saya berterima kasih bahwa Presiden mempunyai komitmen pembiayaan yang kuat, memberikan dukungan yang kuat dan rekan-rekan yang terhormat di Parlemen, di DPR RI yang juga menyetujuinya sehingga itu bisa dibiayai sebahagian dari rupiah murni APBN kita. Ya, Pak Menteri, ada pertanyaan lagi ini begini. Kalau di Sika, berapa BTS, Pak Menteri? Kalau di wilayah kabupaten Sika? Kalau di Sika, dia seluruhnya sudah disediakan oleh operator seluler. Karena sudah disediakan seluruhnya oleh operator seluler, tidak perlu lagi kominfo menyediakannya. Karena masih ada wilayah lain yang belum disediakan, yang harus kami sediakan. Pak Menteri, ada pertanyaan satu lagi ini. Kalau mengenai posisi bagian barat daya Sumba, bagaimana Pak Menteri? Sumba, barat daya. Sama juga, ini bupatinya sudah ketemu sama saya. Sumba, barat daya adalah wilayah yang sudah banyak sebetulnya disediakan oleh operator seluler. Kami menyediakan masih sangat terbatas di sana. Hanya satu base transfer station yang di dalam monitoring kita. Tapi ada. Namun saya sudah menyampaikannya, apabila memang ternyata masih dibutuhkan, tentu saya akan perhatikan. Karena wilayah nasional kita ini bukan cuma NTT. Masih ada 33 provinsi yang lain juga. Iya. Terima kasih Pak Menteri, yang paling penting pemerintah telah setius menggarap infrastruktur digital. Terima kasih Pak Menteri atas pasukannya, ini luar biasa. salam sehat untuk Pak Menteri. Sama-sama, salam sehat. Terima kasih. Sebelum kita lanjutkan ke pembicaraan berikutnya, kita saksikan video yang berikut ini. Terima kasih Pak Menteri atas pasukannya. Terima kasih. 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 Baik Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, setelah kita mendengarkan pemaparan yang sangat luar biasa dari Pak Joni Giplate, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan pemaparan atau apapun dari pemerintah Provinsi Nusa Tegara Timur yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur Yosef Naisoi. Pak Wakil Gubernur, apakah sudah bersama dengan kita, Pak Yosef? Ya, sudah Pak. Terima kasih Pak Yosef. Silakan Bapak menyampaikan sesuatu, apa yang mau dikembangkan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tegara Timur supaya bukan hanya Labuan Bajo yang menjadi wilayah wisata modern, tapi seluruh wilayah potensi wari wisata yang ada di Nusa Tegara Timur. Dipersilakan Pak Agung. Ya, baik Pak. Sebenarnya saya dengan Pak Gubernur hadir di sini, tapi di sebelah juga ada webinar dengan Presiden. Jadi saya hanya sebentarnya cepat-cepat kena ke sebelah lagi dengan Presiden, melanjutkan pertemuan dengan Presiden. Yang pertama, seperti dikatakan oleh Pak Menteri Kominfo tadi, bahwa memang NTT ini sudah dikaruniain ekspresi budaya tradisional yang sangat luar biasa. yang merupakan bagian dari kekayaan intelektual. Oleh sebab itu, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, semua ada di Nusa Tenggara Timur ini. Oleh sebab itu, dalam membangun pariwisata sebagai lokomotif atau prime move pariwisata di Nusa Tenggara Timur, kami menggunakan pendekatan apa yang dinamakan dengan 5A. Kalau pemerintah pusat menggunakan 3A, kami menggunakan 5A. A yang pertama adalah atraktif. Atraktif ini seperti dikatakan tadi, bahwa kita menuju kepada pariwisata modern. Oleh sebab itu, semua kultur, semua budaya, semua benda yang berwujud maupun tidak berwujud, yang masuk di dalam atraktif, kita harus masuk dikategorikan dalam ekspresi budaya tradisional. Sehingga dengan demikian, masyarakat dunia luar akan tahu bahwa di Nusa Tenggara Timur, ada yang namanya ekspresi budaya tradisional yang merupakan satu panduan bagi pariwisata yang modern. Jadi kalau pariwisata modern, orang menyebutkan mengenai pariwisata modern. Kalau berbicara mengenai atraktif, berarti atraktif itu terdiri dari ekspresi budaya tradisional yang merupakan bagian dari kekayaan intelektual. Oleh sebab itu, kami selalu mengatakan bahwa kain tenun yang digunakan di Nusa Tenggara Timur seperti di sebelah saya ini, Pak Kadis, pariwisata, menggunakan kain tenun dari Nusa Tenggara Timur. Tapi kami tidak mengatakan ini kerajinan tangan, tapi ini adalah kekayaan intelektual dari Nenek Moyang. Kalau begitu kita mengatakan kekayaan intelektual Nenek Moyang, maka kebijakan yang harus dilakukan untuk menarik pariwisata di luar, yaitu dengan membuat narasi-narasi yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip dari pariwisata modern. Itu atraktif. Begitupun juga dengan atraktif yang berupa ritual, dan sebagainya. Langkah yang kami ambil, yang pertama adalah semua ekspresi budaya, kita klasifikasi, kita kodifikasi, supaya dia memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Vaipo. Dengan demikian, maka kita akan masukkan itu di dalam ketentuan yang ada di pemerintah daerah dalam bentuk peraturan daerah. Peraturan daerah tidak hanya sebagai penjabaran dari peraturan yang lebih tinggi, tapi peraturan daerah harus bisa melakukan apa yang menamakan penjabaran daripada otonomi daerah. Di dunia pariwisata kami menggunakan dua istilah, yaitu mengatur dan mengurus. Oleh sebab itu, perda kita akan mengatur mengenai ekspresi budaya bangsa, ekspresi budaya tradisional, yang merupakan undang-undang bagi Nusa Tenggara Timur. Itu dari atraktif. Itu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Yang kedua adalah akomodasi. Berbicara mengenai pariwisata berarti kita berbicara mengenai rantai pasok ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan untuk memenuhi kebutuhan dari pariwisata. Kalau berbicara mengenai pariwisata berarti berbicara mengenai atraktif, berbicara mengenai akomodasi, supaya apa? Supaya orang datang. Dia pakai apa? Dia lihat apa? Dia tidur di mana? Makan apa? Dia nikmati apa? Pulang bawa apa? Itu pariwisata. Itu sederhana sebenarnya. Oleh sebab itu, di dalam akomodasi, kita menggunakan dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan dari kultur itu sendiri, budaya itu sendiri, rumah-rumah adat itu harus dilestarikan, sehingga dengan demikian, rumah-rumah lestari itu tidak dijadikan sebagai rumah yang modern, tetapi rumah tradisional yang dimodernkan di dalam mindset orang-orang yang datang berbicara. Dengan demikian, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi adalah yang besar-besar, hotel-hotel, dan sebagainya, itu kita serahkan kepada teman-teman pengusaha. Tetapi yang homestay, kita berikan kepada komunitas-komunitas base yang ada di masyarakat di bawahnya. Dengan demikian, berbicara pariwisata akomodasi, berarti kita berbicara mengenai rantai pasok ekonomi. Rantai pasok ekonomi, sekarang kami di Nusa Tenggara Timur, kalau ada hotel yang ada di Nusa Tenggara Timur, maka rantai pasok ekonominya harus berasal dari Nusa Tenggara Timur. Terkecuali Nusa Tenggara Timur sudah tidak ada lagi rantai pasoknya. Contoh misalnya, masak kopi kami harus ambil dari luar. Ini berarti pariwisata tidak berhasil. Tidak pariwisata modern. Berarti rantai pasoknya kita tidak berhasil di Nusa Tenggara Timur. Oleh sebab itu, rantai pasok ekonominya yang bisa diproduksi oleh masyarakat-masyarakat di Nusa Tenggara Timur harus didatangkan dari Nusa Tenggara Timur. Kalau misalnya dari Nusa Tenggara Timur tidak ada, baru kemudian kita bisa ambil dari luar. Oleh sebab itu sudah ada pergu, kita minta supaya rantai pasok di hotel-hotel, di akomodasi dan sebagainya, di restoran dan sebagainya, supaya rantai pasok ekonomi yang berasal dari Nusa Tenggara Timur, wajib hukumnya harus digunakan itu. Ini tentang akomodasi. Akomodasi yang lain, saya kira Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa dalam turis itu mereka lebih mementingkan yang namanya amenitis. Amenitis artinya di komunitas-komunitas base, kita harus memberikan pelatihan kepada mereka untuk bagaimana melakukan kebersihan, lingkungan yang bersih, dan sebagainya. Dengan demikian, seperti saya setuju dengan Pak Menteri tadi, mengatakan bahwa faktor manusia itu yang paling penting. Oleh sebab itu, tahun yang lalu kami mengirim 50 pemuda dan pemudi ke Griffith University untuk mempelajari mengenai atraktif, bagaimana memodernisasi atraktif, bagaimana memodernisasi akomodasi, dan kemudian bagaimana melaksanakan rantai pasok ekonomi sehingga sampai ke masyarakat yang sampai di bawah. Yang ketiga adalah aksesibilitas. Tadi Pak Menteri sudah mengatakan, aksesibilitas ada yang bersifat pasif, ada yang bersifat aktif. Transportasi, misalnya. Kita selalu mengatakan bahwa infrastruktur yang ada di Nusa Tenggara Timur ini sangat prihatin. Pada saat saya dan Pak Victor masuk ke Nusa Tenggara Timur ini, jalan dari 260 km persegi jalan provinsi yang rusak parahnya adalah 1.650. Puji Tuhan, Alhamdulillah, tahun 2022 kami akan menyelesaikan semua jalan provinsi supaya bisa memenuhi persyaratan sebagai jalan. Tapi selama ini belum memenuhi standar jalan. Kalau standar jalan sudah ada, ada bahu jalannya, ada fungsi jalannya sesuai dengan undang-undang jalan yang berlaku di Indonesia ini. Kemudian ada pelabuhan, baik pelabuhan udara maupun pelabuhan laut. Semua ini untuk mempermudah, memperlancar akses wisatawan datang atau pulang dari Nusa Tenggara Timur. Kalau tidak, akomodasinya kita tidak, hanya atraktif yang kita mementingkan, tapi akomodasi juga kita tidak melakukan modernisasi, aksesibilitas juga tidak melakukan modernisasi, maka pariwisata ini dia akan timpang. Jadi infrastruktur yang kami gencot itu dimaksudkan dengan aksesibilitas. Aksesibilitas ini juga berhubungan erat, bukan hanya infrastruktur. Di darat, ada infrastruktur yang di udara, yang seperti tadi dikatakan oleh Pak Menteri, ada digitalisasi. Masih sangat kurang kami di Nusa Tenggara Timur, walaupun sudah juga cukup banyak, Pak Menteri tadi katakan, memang yang ngurus, Kementerian Kominfo tidak hanya ngurus Provinsi Nusa Tenggara Timur, tapi beliau ngurus untuk seluruh Indonesia. Kami fahami itu. Walaupun memang jalur optik ini liwa di Nusa Tenggara Timur, tetapi kami fahami bahwa ini digunakan untuk seluruh Indonesia. Tapi tidak hanya optik yang di bawah laut, tapi juga ada menggunakan satelit yang tadi Pak Menteri mengatakan BTS. Kenapa? Saya harus berikan informasi bahwa geo-orbit stasioner di dunia, yang di luar angkasa di sana yang namanya geo-orbit stasioner, itu berada di Nusa Tenggara Timur, yaitu di atas Pulau Alor. Saya kira teman-teman bisa mencari di internet, kalau mencari kebenaran itu. Karena dulu waktu kami sidang di International Maritime Organization dan di Montreal mengenai udara, itu mereka mengatakan bahwa geo-orbit stasioner yang tempatnya paling bagus untuk sinyalnya di seluruh dunia, yang paling bagus ada di Indonesia. Dan mereka tunjuk persis di Nusa Tenggara Timur. Dan mereka tidak tahu bahwa saya dari Nusa Tenggara Timur, saya juga cukup bangga waktu saat itu. Itu, Bapak-Ibu. Jadi, aku mau apa namanya, aksesibilitas sangat luar biasa. Yang tidak kalah pentingnya juga amenitis. Sumber dari manusia, masyarakat, itu adalah faktor utama. Amenitis ini artinya kebersihan, kenyamanan dari para wisatawan. Kalau orang datang tidak nyaman, kalau orang datang tidak merasa keamanan, diterjamin, maka saya kira wisata tidak akan ada manfaatnya. Mereka tidak akan datang lagi untuk kedua kali. Jadi, jangan sampai kita melakukan apa yang dinamakan yang hit and run. Memukul sekali, orang lari terus. Memukul sambil lari. Tetapi kita harus ada kontinitas, supaya para wisata itu bisa datang terus-menerus. Dan yang terakhir, yang kelima adalah awareness. Awareness dari seluruh masyarakat, yang mengatakan bahwa pariwisata ini akan mendatangkan keuntungan ekonomi, akan mendatangkan pemenuhan kebutuhan dari masyarakat. Oleh sebab itu, kebijakan umum dari Nusa Tenggara Timur, kami menggunakan pariwisata sebagai lokomotif. Tentu saja dengan satu prinsip dasar, hal-hal yang tadinya masih tradisional harus kita mengkodalisasi. Saya kira Cicero sudah pernah mengatakan, tempora mutatur, etnos mutatur in ilis. Waktu sudah berubah, kita juga harus berubah. Di dalamnya. Tetapi ini tidak pernah. Tidak hanya di dalam moto. Kemudian, berkaitan dengan pariwisata premium di Labuan Bajo. Yang pertama, dia premium berarti dia menjadi lokomotif bagi pariwisata di sekitarnya, keseluruhannya. Pariwisata di Labuan Bajo bukan hanya khusus di Labuan Bajo dan Komodo, tapi Labuan Bajo itu menjadi sentralnya, tetapi dia menyebar. Dia menyebar. Melakukan spreading. Kalau dalam hukum ada spreading van Makten, ini spreading of tourism. Oleh sebab itu, Labuan Bajo menjadi sentralnya, tetapi dia menyebar ke seluruh Nusa Tenggara Timur. Apa yang dikatakan dengan premium? Premium di situ, atraksinya harus premium, akomodasinya harus premium, aksesibilitasnya premium, amenitisnya premium, awarenessnya juga premium. Itu yang dimaksudkan dengan pariwisata premium. Yang saya sudah jelaskan tadi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, memang masih kurang. Tetapi lambat laun, seperti dikatakan oleh Pak Menteri tadi, yang namanya Labuan Bajo sekarang, sudah lagi berubah. Kalau Bapak Ibu ke Labuan Bajo sekarang, tidak akan menemukan kabel di udara lagi. Kabel listriknya semua di bawah tanah. Itu salah satu. Salah satu mengenai amenitis, supaya orang bisa jalan, dan kemudian trotoar-trotoarnya juga sangat sudah luar biasa. Sehingga ada kenyamanan bagi pariwisata, dan premiumnya itu ada di situ. Kenyamanan. Hotel-hotel juga sudah bagus, dan sebagainya. Dan kemudian pada tahun 2022, Labuan Bajo yang namanya pariwisata premium, juga akan menjadi tuan rumah G20 2022. Yaitu di dua provinsi, Bali dan di Labuan Bajo. Sekarang kami lagi genjot, apa namanya infrastrukturnya untuk Tanah Mori, mudah-mudahan bulan Juni bisa selesai, dan bulan Juni sudah bisa menjadi tempat untuk para pemimpin dunia untuk melakukan pertemuan di sana. Ini Presiden sangat konsen. Terima kasih benar kepada Presiden Jokowi. Dan tahun 2023, juga ada ASEAN Summit di Labuan Bajo. Jadi kegiatan-kegiatan internasional itu menunjukkan penempatan di Labuan Bajo, bahwa di sana ada tempat yang premium, dan ada pariwisata yang premium. Tetapi kita tidak hanya konsentrasi di Labuan Bajo, seperti dikatakan oleh Pak Menteri tadi, banyak sekali atraktif-atraktif ekspresi budaya tradisional yang ada di Nusa Tenggara Timur ini yang tidak kalah penting dengan atraksi-atraksi yang lain yang ada di Labuan Bajo. Saudara-saudara sekalian, untuk menjadi premium, harus ada kesadaran dari manusianya. Manusia ini artinya, manusia yang tinggal di situ sebagai pelaku wisata, yang menjadi pelaku industri pariwisata, dan juga manusia-manusia yang menikmati wisata, dan manusia-manusia yang juga tertarik kepada wisata, walaupun dia tidak masuk dalam industri pariwisata. Oleh sebab itu, kami bekerjasama dengan toko masyarakat, dengan toko-toko pemuka adat, toko-toko LSN, supaya melakukan kerjasama untuk memberikan awareness kepada masyarakat, supaya masyarakat bisa tahu bahwa pariwisata ini sangat berguna bagi ekonomi kita, dan memiliki rantai pasok yang sangat luar biasa. Saya kira itu sekedar gambaran, nanti sebentar, kalau misalnya untuk Labuan Bajo, saya kira ada Ibu Sana di sini, yang dia lebih tahu persis secara teknis. Tetapi, saya mau katakan bahwa di Nusa Tenggara Timur ini, lebih kurang ada 1.305 ekspresi budaya, yang sudah tercatat di dalam KIK. Artinya nanti kami, mestinya minggu lalu kami ke Geneva, WIPO, karena saya juga masih selalu mengikuti 2 tahun sekali, mulai dari tahun 2000, kami mau memperjuangkan supaya ekspresi budaya tradisional yang ada di NTT ini bisa masuk ke WIPO. Jadi tidak hanya di Indonesia, tetapi harus didaftarkan juga ke WIPO, supaya dunia luar juga bisa tahu. Yang baru terdaftar di WIPO itu baru komodo, tapi yang lain-lain benuk. Oleh sebab itu, jadi jangan sampai juga kita sudah daftar Sasando, tapi ada negara lain juga sudah meng-comprime, yaitu Sri Lanka, meng-comprime bahwa Sasando berasal dari sana, padahal kita punya data-data yang sangat lengkap. Oleh sebab itu, Bapak-Ibu, Saudara-saudara sekalian, di dalam membangun pariwisata di Nusa Tenggara Timur, kami menjurus kepada pariwisata modern, yaitu dengan memanfaatkan atraktif, memanfaatkan akomodasi, memanfaatkan aksesibilitas, amenitis, awareness, menjadi industri pariwisata. Mudah-mudahan ke depan nanti kami bisa menjadi provinsi, provinsi yang pariwisata. Atau kami selalu dijuluki sekarang, NTT itu ada dua julukan. Julukan pertama adalah The New Tourism Territory, dan Nusa Terindah Toleransinya, itu ada di Nusa Tenggara Timur. Saya kira itu saja, Bapak-Ibu, Saudara-saudara sekalian, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wagub. Ini sebelum Pak Wagub ada acara lain, ini ada pertanyaan, bukan pertanyaan sih, harapan luar biasa, saya bacakan Pak Wagub. Pak Wakil Gubernur, perlu dukungan dana dari pemerintah provinsi untuk mengembangkan pariwisata di seluruh kabupaten di NTT. Kesutitan kita adalah infrastruktur yang belum memadai. Ruas jalan dengan status jalan provinsi menuju lokasi pariwisata di Kabupaten Sika belum mendapat sentuhan. Contoh jalan Hepang Sika, ruas jalan provinsi di sana ada wisata rohani Patimalilan dan juga logo sentor di Sika juga Istana Raja Sika. Itu harapan Pak Pak. Betul, jadi begini Pak. kami sudah targetkan tahun 2022 seluruh jalan provinsi itu sudah selesai. Karena kami sudah targetkan itu. Jadi dari 2.650 jalan provinsi, tahun 2022 kami akan selesaikan. Karena kami sudah ada anggaran dari kami pinjam dari SMB, jadi tahun 2022 kami akan selesaikan itu. Jadi teman-teman dari Sika, berikan kami waktu satu tahun lagi, kami akan menyelesaikan tugas kami di bidang infrastruktur. mengenai jalan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, Pak Wakob. Kebetulan ini merupakan hari ulang tahun ke-63 Provinsi NTT. Saya ingin memberikan pantun, Pak. Hadiah pantun, Pak. Buat Provinsi NTT, Pak. Jalan-jalan ke Flores Timur. Jangan lupa beli kain untuk baju. Kita doakan warga Nusa Tenggara Timur segera bisa makmur. Selalu hidup rukun dan terus maju. Yang berikutnya adalah Pergi ke Sika membeli albukat. Dengarkan sasando, sahdu rasanya. Bukan hanya baju yang melesat. Kita bikin semua wilayah NTT jadi terkemuka. Betul. Lantai, Pak. Kami harus berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Maha Kuasa. Karena dua hari yang lalu terjadi gempa tetonik yang sangat luar biasa. 7,4 skala Richter. Tetapi, puji Tuhan, Alhamdulillah tidak terjadi tsunami. Dan tanggalnya hampir sama seperti tahun 1992. Tahun 1992 12 Desember dan tahun 2021 14 Desember. Hanya selang dua hari. Tapi, puji Tuhan, kita aman sampai dengan sekarang. Itu hanya kebesaran dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan doa dari seluruh bangsa Indonesia terhadap rakyat dan bangsa Indonesia yang ada di Nusa Tenggara Timur ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ini ada pantun untuk korban, Pak. Tidak ada beras tanpa ada gabah. Naik kereta lewati terowongan. Para korban gempa, semoga tabah. yakin Tuhan memberi pertolongan. Amin. Amin, amin. Pak Waduk, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Waduk. Sebelum masuk ke pembicaraan berikutnya, kita siksikan tayangan yang berikut ini. Sahabat data pernah merasa kebingungan dengan data-data BPS? Atau kalian juga pernah merasa bingung cari seberdata untuk penelitian di mana? Tentang. BPS Prof. CMP membiarkan berbagai alternatif untuk mempercayangkan kebingungan kalian. Pertama, kamu bisa mendapatkan data-data BPS Provinsi NTP melalui website nptd.bps.co.id. Pada website tersebut, telah disajikan berbagai informasi tentang data-data yang hasilkan oleh BPS, baik rupa tabel, publikasi, maupun info gratis yang dapat diunduh sesuai kebutuhan secara gratis. Kedua, kamu juga bisa mendapatkan update berbagai indikator strategis tersebut melalui aplikasi Android CINARADIS, aplikasi indikator strategis BPS NTP. Melalui CINARADIS, kamu bisa melihat berbagai indikator strategis dengan patah yang lebih interaktif dan menarik. Nah, kalau kamu masih bingung dengan data yang ada di website, kamu juga bisa menghubungi BPS Provinsi NTP melalui berbagai media, diantaranya melalui live chat, Instagram, Facebook, email pst5300 at bps.co.id atau WhatsApp di... Masih belum puas sama jawaban admin? Tenang, BPS Provinsi NTT juga menyediakan fasilitas pelayanan statistik terpadu, PST. Pelayanan statistik terpadu terletak di kantor BPS Provinsi NTT Jalan R. Suprapto 05 Owebobo, Kupang. Jangan khawatir ya, walaupun di tengah masa pandemi, PST BPS Provinsi NTT tetap beroperasi dengan mengedapankan protokol kesehatan yang ketat. Di sini, kamu bisa langsung berkonsultasi dengan admin yang handal dan berkompeten dalam bidangnya. Selain itu, PST BPS Provinsi NTT juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang seperti ruang baca yang luas, perpustakaan fisik dari berbagai publikasi BPS di Provinsi NTT, serta digital library untuk mengakses berbagai publikasi digital yang ada di BPS. BPS Provinsi NTT juga berkomitmen untuk turut menyediakan fasilitas yang lebih inklusif dan ramah di fabel seperti paving tektil, kamar mandi ramah di fabel, dan parkir khusus di fabel. Berikut adalah testimoni salah satu pengunjung kami. Ternyata cari data di BPS itu sudah sangat mudah. Bisa melalui website, email, WhatsApp, live chat, dan aplikasi Android lainnya. Saya jadi lebih semangat untuk menyelesaikan tugas skripsi saya. Terima kasih, BPS NTT. Pelayanan Statistik Terpadu melayani dengan profesional, integritas, dan amanah. Terima kasih, BPS NTT. 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 Baik. Narasumber ketiga kali ini beberapa waktu yang lalu melakukan rotso ke wilayah Nusa Tenggara Timur. Menurut IG yang saya pantau dari tokoh satu ini, beliau mampir ke Labuan Bajo, setelah itu ke desa wisata Wai Rebo, lalu berkunjung ke Kota Inde. Dan beliau mengunjungi bekas rumah pengasingan Bung Karno. Beliau adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Salauden Uno. Pak Sandiaga, luar biasa. Saya mengikuti video Bapak di Instagram. Bapak minum kopi sambil pakai sarung di Wai Rebo, Pak. Saya jadi kepingin pergi ke sana. Boleh Bapak, Sandiaga Uno mengenai hebatnya Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Flores dan apa saja yang perlu dikembangkan di wilayah itu, Pak. Monggo Pak, silakan. Baik, terima kasih atas undangannya di acara yang penuh dengan berkah ini. Juga saya ingin mengucapkan apresiasi kepada Tribun, pos Kupang dan juga teman-teman Tribun karena terus mengangkat isu-isu pariwisata di desinasi-desinasi Indonesia super prioritas seperti Likupang, Labuan Bajo, Mandalika, dan Oto Badan Buru Budur. Saya juga teringat kunjungan kami yang baru saja rampung di mana kita melihat keindahan baik ND maupun juga Kabupaten Manggarai Barat dan Mohon izin Pak Ritya suaranya Pak Sandiaka barusan hilang, Pak. Oh, hilang? Ya, lanjut, Pak. Sekarang sudah muncul lagi. Sudah muncul lagi? Oke. Ya, pengalaman saya tidak akan pernah saya lupakan. dan ada 50 desa wisata yang kami kunjungi seluruh Indonesia. Tapi tadi saya sepakat itu sama ada saudara kita yang berbicara mengenai infrastruktur. Itu tugas kami. Karena memang dari arah Labuan Bajo menuju Lembor itu jalannya relatif baik, mulus. Namun dari Lembor menuju Nangalili, dari Nangalili menuju kampung Wai Rebo itu jalannya betul-betul kami menghadapi kesulitan. Dan ini PR untuk kita, terutama daerah Flores Selatan yang potensinya luar biasa. Kami melihat pulau mulas juga. Dan akhirnya hiking ke kampung Wai Rebo. izinkan saya menyampaikan ada beberapa pandangan yang mungkin nanti teman-teman di sini bisa menjadi satu acuan dalam diskusi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Tuhan berkati. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Salam Indonesia Maju. Penuh semangat. Saya harus menyapa beberapa teman-teman yang hadir di Tribun Network dari Kompas Gram Media ini. Anggota DPR RI Bapak Andrea Sugo, senior saya yang selalu memberikan ide-ide yang sangat inovatif pada sesi kita dengan Komisi 10 DPR RI yang menjadi mitra dari Kemenparekraf. Juga ada anggota DPR RI Bu Ratu Ngadu Bonu Wula. Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika RI Bapak Johnny G. Plate Pak Wagup yang baru saja sudah menyampaikan masukannya Bapak Joseph Naesoy. Di sini juga ada Pak Saleh Husin Komisaris Utama Sinarmas Group sahabat saya Menteri Perindustrian di Kabinet Indonesia Hebat dan juga Direktur Utama Badan Otoritas Labuan Bajo Flores Ibu Sana Fatima Ya tentunya ini kita ingin selebrasi pariwisata di NTT ini dengan mengawalinya dengan sebuah pantun. NTT terkenal akan tempat wisatanya. Pink Beach salah satu yang menjadi andalannya. Mari gali terus potensi alam dan budayanya wujudkan NTT menjadi destinasi unggulan. Takep. Puji syukur senantiasa kita panjatkan keadaan Tuhan yang maesah karena atas berkah limpan rahmatnya kita berada dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti acara talk show webinar Tribun Network Kompas Gramedia temanya keren banget mengembangkan pariwisata modern di NTT. kita ketahui bersama pariwisata NTT selama ini dikenal sebagai potensi yang sangat besar baik dari sisi alam maupun budayanya. Saya mulai berkunjung ke NTT di awal akhir tahun 1990-an awal tahun 2000 saya memiliki usaha juga di NTT di bidang otomotif di situ saya melihat begitu banyak potensi baik yang ada di Pulau Timur maupun sampai ke Flores dan baru saja saya menyelesaikan rapat dengan Bupati Sumba Timur Wakil Bupati Sumba Barat dan juga Bupati Malaka dimana kami ingin mengembangkan pariwisata berbasis border maupun dua destinasi unggulan di Sumba yaitu tentunya Nihi Sumba Islands dan juga kita lihat Festival Pasola dan Sandalwood ini adalah pariwisata NTT yang menjadi extension dari keunggulan Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas untuk mengakselerasinya dengan 10 destinasi pariwisata prioritas di tahun 2015 dan dikerucutkan di 5 destinasi super prioritas NTT betul-betul menjadi suatu provinsi yang sangat sentral pertama mengenai Labuan Bajo sebagai sentra ekonomi yang memberikan multiplier effect pemerintah sedang menyusun Integrated Tourism Master Plan atau ITMP Labuan Bajo Flores prinsipnya apa guys prinsipnya adalah pariwisata berkelanjutan dan inklusif ITMP ini kita akan tingkatkan kualitas tadi bicara mengenai infrastruktur tapi bukan hanya infrastruktur jalan tapi infrastruktur lainnya juga seperti digitalisasi yang Pak Menteri Kominfo tadi sudah menyampaikan akses dan layanan dasar yang relevan dengan pariwisata termasuk juga pengelolaan sampah pengelolaan air dan juga pengelolaan energi baru dan terbarukan Labuan Bajo adalah pintu gerbang pariwisata NTT tapi kalau kita lihat ini it's just the beginning it is so many there are so many spots dan ini mesti betul-betul hati-hati kita petakan multiplier effect karena bukan hanya Manggarai Barat tapi seluruh kawasan di NTT yang bisa kita kembangkan multiplier effect tersebut bisa hadir secara natural atau kita bisa juga mengaktivasi industri lainnya seperti akomodasi transportasi makanan dan minuman jasa tour dan travel industri kreatif dan layanan pendukung lainnya oleh karena itu kami mengakselerasi pengembangan pariwisata di Labuan Bajo dan akan menjadikan Labuan Bajo dan NTT sebagai sebuah sentra pariwisata yang berbasis kualitas Pak Wagup tadi menyebutnya premium dan berkelanjutan jumlah kunjungan tentunya kita kurasi bukan lagi berbasis kuantitas tapi berbasis kualitas dan sebagai akibat dari meningkatnya mobilitas wisatawan pasca pandemi transaksi keuangan pun meningkat kita ingin juga penggunaan teknologi dan digital dan kita harapkan ini akan menggerakkan ekonomi membuka lapangan kerja karena pariwisata adalah salah satu industri padat karya untuk setiap dolar yang Anda invest dalam pariwisata enam kali six more times jobs akan dikhasilkan jadi saya lihat ini adalah bagaimana kita NTT Labuan Bajo memanfaatkan momentum untuk menarik wisatawan berkualitas dan berkelanjutan yang tadinya hanya datang ke Labuan Bajo tapi bisa extend ke ND ke Wai Rebo ke Ruteng ke Larantuka ke Maumere ke Lembata ke Rote ke Sumba Barat Sumba Timur juga sampai ke Timur khususnya di Kabupaten Malaka di mana pariwisata berbasis perbatasan ini sekarang penyumbang dari wisatawan terbanyak di Indonesia per hari ini secara umum tantangan pariwisata dan ekonomi kreatif di NTT ini cukup beragam saya tidak ingin berbicara mengenai tantangan tapi saya ingin membangkitkan semangat kita terhadap ekonomi kreatif tadi Pak Wagup menyampaikan kita memang memiliki alam yang indah walaupun ada tantangan bencana alam kita Alhamdulillah berdoa tidak tertimpa bencana alam bagi rekan-rekan kita dan bagi yang terdampak diberikan kekuatan kembali lagi akhirnya pariwisata berkualitas itu fokusnya pada SDM jadi dengan hari ini saya harap Tribun News bisa berkontribusi bagi peningkatan SDM untuk seluruh masyarakat pariwisata dan ekonomi kreatif bukan hanya pelakunya tapi juga masyarakat yang luas karena dalam rangka kita kita menciptakan ekosistem kita harus pastikan NTT menjadi kegiatan yang pusat dari pemasaran pariwisata di tahun 2022 dengan G20 dan ASEAN Leadership kita yakin bahwa bukan hanya Labuan Bajo tapi NTT menjadi lokomotif kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif kita terakhir saya ingin mengingatkan kita untuk terus berinovasi beradaptasi dan berkolaborasi dengan bingkai 3G apa itu 3G pertama G-nya adalah gercep gerak cepat we don't have much time kedua G-nya adalah geber gerak bersama karena kita tidak bisa jalan sendiri-sendiri dan ketiga adalah gaspol garap semua potensi online agar kita bangkit dan buka lapangan kerja saya akhiri dengan pantun penutup malam-malam enaknya makan sate sambil minum segarnya es coklat dukung pengembangan wisata modern di NTT agar perekonomian lokal NTT semakin meningkat saya ucapkan terima kasih adik-adik kita shalom wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om santi 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 baik Pak Menteri ini ada satu komentar dari yang ada di ruang virtual salam berhormat Pak Menteri banyak gagasan brilian Bapak yang sudah kami tangkap sungguh hebat Pak terima kasih telah berkunjuk ke ND dan rutang menggambarkan visi Bapak membangun destinasi flora secara utuh sekiranya dalam berkat Tuhan di Kabupaten Ngada akan diselenggarakan festival daerah bulan September 2022 tahun depan Pak kami sangat mengharapkan agar Bapak bisa hadir tahun depan Pak insya Allah Ngada juga adalah salah satu yang kita ingin kembangkan karena Bu sana nanti bisa menjelaskan ada total 30 lebih destinasi yang akan dikembangkan di NTT sebagai ekstensi dari Labuan Bajo dan Flores dan ada keinginan juga saya dengar dari Bu Sana untuk beberapa destinasi wisata dimasukkan juga ke dalam pengembangan ini supaya lebih holistik dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang terus bersemangat walaupun di tengah pandemi dan tantangan ekonomi untuk kebangkitan kita dan saya ingin apresiasi juga karena ada gerakan ke energi baru dan terbarukan kemarin di ND pembangkitnya juga sudah semakin banyak yang membuka ruang untuk pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan yang ramah lingkungan jadi inilah harapan kita ke depan Labuan Bajo NTT dan seluruh dari ekosistem Parekraf didukung oleh Tribun News Network Kompas Gramedia maju terus ini ada satu lagi Pak Sandi Pak Sandi mohon untuk dijadwalkan kunjungan ke Kabupaten Alor Alor sangat berpotensi untuk dikembangkan dan bersaing dengan destination di daerah yang lain salam dari Kabupaten Alor Pak Sandi rupanya ini Alor kangen dikunjungi oleh Pak Sandi tentu nanti suatu saat Pak Sandi akan berkesempatan untuk berkunjung ke Alor siap dan Flopamora semua yang akan tersentuh mudah-mudahan dengan kebijakan kita yang komprehensif dan holistik sukses ya terima kasih Pak Sandi salam sehat selalu ketika Pak Sandi saya akan ikuti terus perjalanan Pak Sandi ke wilayah-wilayah destinasi wisata di dalam negeri yang sangat luar biasa sekali lagi terima kasih buat Pak Menteri saya ingin terima kasih juga ke Pak Saleh yang selalu memberikan semangat kita Pak Andreas Ugo Parera juga waktu kunjungan kami kemarin di Wairaboy itu lebih dari 28 juta yang mengikuti view-nya dalam perjalanan ini mudah-mudahan akan membangkitkan semangat kita semua untuk para wisata di NTT dan juga produk ekonomi kreatif karena kita tidak hanya mau yang Rochelle apa itu Rochelle adalah rombongan selfie-selfie saja kita juga tidak mau Rohali rombongan hanya lihat-lihat tapi Rojali rombongan yang jadi beli produk-produk ekonomi kreatif di NTT sampai jumpa terima kasih Pak Menteri terima kasih sebelum kita lanjutkan kepada pembicara berikutnya kita saksikan tayangan berikut ini ini adalah cerita perjalanan perusahaan JNA era merintis tahun 1990 sampai 1999 pada 26 November 1990 JNA didirikan oleh H.S. Suprano Gideon Berasa Putra Irawan Saputra Juhari Zain Cantra Fireta Sulasmo Nuraini Rafael Fasmadi yang diresmikan di Ayasan Tunanetra dan Yatim Piatu di Kampung Makassar Jakarta Timur JNA mengawali kantor pertamanya dengan bermodalkan 100 juta dengan 8 orang di sebuah rumah di jalan kaji dengan perlengkapan seadanya partner yang terus bertambah membuat JNA membuka cabang di berbagai kota cabang pertama didirikan adalah Bandung Semarang Medan Yogyakarta dan Pasang 1994 kantor Tomang Raya nomor 3 dibuka untuk kiriman domestik 1995 JNA memperkenalkan sistem drop point atau agen untuk pengiriman dengan nama Taku Haibin Mekanisme ini bekerja sama dengan Wartel Keagenan di cabang pertama kali diimplementasikan di Bandung Era pengembangan tahun 2000 sampai 2009 Transformasi Tiki JNA berubah menjadi JNA Milestone perubahan logo JNA 2005 Online shop tumbuh seiring dengan perkembangan internet Kredibilitas JNA sendiri meningkat dengan terdaftar di ISO di tahun 2006 Perkembangan produk dan layanan Diplomat Super Speed Yes Regular Oke Amplop Pelikan Pesona Layanan Internasional Jalur Darat GLC My JNA Adbox GOB Packaging Center Popax Era digital tahun 2010 hingga sekarang Fulfillment Perkembangan kebutuhan di bidang Express Delivery berkembang menjadi fulfillment yaitu sebagai pengatur arus barang informasi dan pembayaran Digital Apps Era digital ini membuat masyarakat lebih dekat dengan smartphone Hal tersebut yang mendasari JNA menyediakan layanan aplikasi My JNA Mobile Device Courier JNA dipekali dengan mobile device agar aktivitas pengiriman paket customer lebih nyaman dan tenang Transaksi sistem digital Masyarakat dapat berbelanja online dan melakukan pembayaran di sales counter JNA secara tunai Infrastruktur Mega Hub JNA akan selalu siap melayani untuk mengantarkan kebahagiaan kepada seluruh pelanggan setia Terima kasih Saudara-saudara sekalian yang tetap setia di ruang virtual kita narasumber kita berikutnya adalah anggota badan anggaran di DPR Halo Bapak Andreas Hugo Pak Andreas sudah hadir bersama kami pak Ya sudah hadir Terima kasih pak Bapak sebagai anggota DPR yang juga mengurus anggaran tentu punya pandangan mengenai bagaimana kita bisa mengembangkan pariwisata di wilayah NTT yang luar biasa ada 1.300 tadi kalau nggak salah atau 13.000 tujuan wisata bukan hanya di Labuan Bajo silahkan pak Andreas Baik terima kasih selamat sore untuk kita semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Salam Om Swastiastu Namo Udaya Salam Kebajikan Terima kasih Mas Menteri tadi sudah menyampaikan banyak hal singkat padat jelas juga Pak Menteri Kraeng Menteri Kraeng Joni yang tadi juga sudah menyampaikan dari aspek digital aspek sistem telekomunikasi ini KKOC Pak Wagup Yosef Naisoi juga sudah menyampaikan dari kebijakan pemerintahan provinsi juga nanti akan hadir juga bersama kita Pak Saleh ini saudara saya juga Ibu Sana dan juga para narasumber serta seluruh peserta webinar yang saya hormati yang kita banggakan semuanya pertama-tama saya ucapkan ini selamat ulang tahun untuk tribun ya ini keberapa nih tribun di NTT sudah lebih dari satu dasar hadir di NTT juga ulang tahun menyongsong ulang tahun provinsi NTT nanti seminggu lagi kita merayakan ulang tahun untuk provinsi NTT sebelum saya mulai saya ingin membacakan satu komentar satu komentar dari salah salah seorang pelaku pariwisata yang melihat flyer kita dan kemudian dia mengirim komentar ke saya seperti ini aduh bahaya jika modern jika modern semua maka alam NTT punah konservasinya ini karena melihat bahwa topik dari diskusi kita ini mengembangkan pariwisata modern di NTT mungkin yang dipersoalkan atau mungkin yang dikhawatirkan ini adalah kata modern saya menangkap ini sebagai suatu pemahaman dari sang pelaku pariwisata bahwa karena memang modern itu sangat erat kaitannya dengan pendekatan atau paradigma developmentalisme dimana pendekatan pembangunan development itu sangat kuat juga pemahamannya erat kaitan dengan industri dan selama ini memang orang melihat pariwisata itu sebagai industri yang juga mempunyai erat kaitannya dengan kapital dan itu cenderung lebih bersifat eksploratif sehingga memang kekhawatiran bahwa ini nanti alam dan budaya NTT karena modern ini akan terganggu oleh cara pandang modernisme ini tapi saya kira tidak itu maksud daripada diskusi kita hari ini karena memang di dalam pembangunan pariwisata saat ini orang lebih bicara soal mengembangkan eko pariwisata jadi bagaimana memahami pariwisata secara holistik terutama bagaimana kita menjaga merawat kekayaan alam budaya kita yang ada dan kemudian mengembangkan suatu sistem yang tadi sudah disinggung juga oleh Pak Wagup kalau Pak Wagup menyinggung itu rantai pasok ekonominya tapi juga perlu menjaga rantai pasok atau menyediakan rantai pasok sumber daya manusia jadi ini adalah satu ekosistem pariwisata yang benar-benar harus dijaga dan itulah saya kira yang seharusnya kita kembangkan di NTT mengembangkan ekop pariwisata di NTT saya kira judul itu mungkin akan lebih memberikan pemahaman yang lebih holistik pemahaman yang lebih lengkap tentang apa yang kita maksudkan dengan diskusi kita sore hari ini para pemirsa para peserta webinar yang saya hormati saya ditugaskan oleh panitia untuk menyampaikan tiga poin yang pertama apa pandangan saya sebagai putra daerah asal NTT melihat potensi pariwisata yang ada di provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menjadi satu ya ini disini masih ditulis menjadi lebih modern lebih ramah lingkungan dan nyaman bagi para wisata para wisatawan tentunya nah pertama kalau kita bicara soal pengembangan potensi pariwisata NTT saya ingin kembali pada tadi apa yang saya sampaikan di depan tadi soal ekoparivisata bahwa kita perlu mengutamakan konsep ekoparivisata mengedepankan terutama menjaga alam konservasi alam jadi apa yang sudah kita punya apa yang sudah kita miliki ini harus kita rawat karena ini adalah anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita dan ini adalah modal yang kita punya kita lihat kenapa orang mau datang ke Nusa Tenggara Timur kenapa orang mau datang ke Flores itu karena pertama tentu daya taruh utama pertama adalah apa yang ada di Tomodo dengan Varanus Komodensisnya itu menjadi suatu daya tarik yang sudah ada di NTT dan itu yang harus dirawat itu yang harus dijaga kemudian alam kita kenapa kita sekarang kita lihat bahwa orang tahu NTT salah satu wilayah atau kita menyebutnya sebagai pulau cendana tetapi sekarang ini kalau orang datang ke NTT mungkin sudah sudah jarang menemukan pohon cendana itu kenapa? karena kita tidak merawat itu ini kekayaan budaya yang kekayaan alam yang perlu kita jaga sehingga apa yang kita miliki sekarang harus kita rawat itu poin saya kira konservasi alam konservasi budaya itu merupakan hal yang harus kita jaga betul sehingga potensi modal dasar kita ini menjadi kekayaan dan kemudian menjadi potensi untuk daya tarik turisme di kita budaya lokal saya kira salah satu kelebihan NTT khususnya di wilayah misalnya di Flores Lembata Alor luar biasa untuk banyak orang mungkin di Flores kita di Flores tidak terlalu menyadari itu tapi ketika kita orang lain datang ke Flores ke NTT dia akan menemukan bahasa saja sudah banyak perbedaan dari Manggarai sampai ke Flores Timur itu ada sekitar tujuh bahasa yang berbeda satu sama lain budaya kebiasaan kebiasaan dan ini adalah suatu hal yang sangat menarik untuk siapapun yang datang ke NTT siapapun yang datang ke wilayah kita di Flores Lembata dan Alor nah kemudian hal berikut yang kalau kita bicara soal pengembangan potensi adalah bagaimana kita ya disini tadi juga sudah banyak disinggung dengan bahasa yang sederhana kita perlu menyediakan transportasi nah pembangunan transportasi ketersediaan listrik air bersih akses jalan saya kira ini modal-modal dasar yang harus disiapkan oleh negara dan saya kira dalam hal ini di DPR kami selalu bicara soal ya pembangunan infrastruktur memang berkaitan dengan ini mengenai pembangunan ini kebijakan pemerintah ada di kementerian PUPR tapi berkaitan dengan pariwisata tentu perlu ada terobosan-terobosan dan ini yang saya juga selalu bicara dengan mas menteri supaya terobosan-terobosan yang berkaitan dengan transportasi ketersediaan listrik air bersih dan akses jalan ini baik jalan tadi kalau Pak Wagup sudah bicara soal jalan provinsi tentu juga jalan negara terutama juga harus menjadi perhatian wilayah utara flores itu kalau bisa atau kita upayakan terhubung dari Banggarai Barat sampai ke flores timur terus kemudian sambung lagi ke pulau-pulau itu akan menjadi suatu potensi yang luar biasa untuk pengembangan pariwisata di NTT khususnya di wilayah Flores Lembata dan Alor kemudian hal berikut juga pengembangan potensi pariwisata ini tentu menyangkut peningkatan kualitas kebersihan keamanan amenitas di daerah pariwisata yang meliputi akomodasi ketersediaan fasilitas kesehatan jangkauan sinyal dan aspek safety pada produk dan jasa wisata saya kira ini semua hal ini tadi juga sudah disinggung oleh teman-teman pembicara sebelumnya saya ingin melihat dari aspek lain ini aspek yang berkaitan dengan di luar infrastruktur di luar hal-hal yang bersidat fisik tentu yang paling penting atau yang penting juga untuk menjadi perhatian kita baik itu pemerintah maupun masyarakat yaitu pembangunan sumber daya manusia yang berkaitan dengan SDM kita orang Flores orang NTT mempunyai modal dasar untuk pariwisata yaitu keramah taman saya kira semua orang yang datang ke NTT pasti merasakan bahwa orang NTT itu ramah orang NTT itu mudah untuk berkomunikasi bergaul meskipun dengan keterbatasan-keterbatasan yang mereka miliki tapi kita termasuk ya masyarakat yang terbuka masyarakat yang ramah terhadap siapapun pendatang yang datang berkunjung ke wilayah kita nah saya kira ini yang merupakan suatu potensi yang perlu untuk dikembangkan bahwa keramahan itu juga menyangkut turisme menyangkut pariwisata perlu ada keramahan yang sifatnya tentu ketika itu masuk di dalam turisme internasional tentu perlu ada standardisasi yang bersifat internasional mulai dari bahasa ya kita perlu mengembangkan bagaimana pelaku-pelaku wisata kita juga memahami di samping bahasa Inggris tentu juga bahasa-bahasa asing yang lainnya saya pernah mendengar juga bahwa beberapa kali ada turis-turis dari Perancis misalnya yang pemahaman atau bahasa Inggrisnya juga terbatas tapi karena ketika mereka datang ke NTT dan mereka perlu guide kita sulit untuk menemukan guide dari guide yang bisa berbahasa Perancis atau bisa berbahasa yang lain terpaksa kita harus mengundang dari Bali misalnya atau dari daerah lain nah ini satu hal yang tentu berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia untuk pelaku pelaku pariwisata di samping tentu buat masyarakat itu sendiri jadi memang dalam hal ini kita artinya dari aspek sebagai anggota DPR kami juga mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Pariwisata untuk mulai lebih banyak mendorong pembangunan atau adanya politeknik pariwisata di NTT kita sampai sekarang belum punya politeknik pariwisata atau yang khusus untuk mengembangkan menyiapkan sumber daya manusia dan ini rencananya satu politeknik pariwisata dalam tahun-tahun yang akan datang yang tadinya tahun depan ini seharusnya kita sudah bisa mempunyai politeknik kita sudah membangun politeknik rencana di Labuan Bajo Pak Gubernur menyarankan itu di Sumba tapi ini masih di dalam pembahasan kemudian-mudian kalau kita punya anggaran tahun-tahun berikut paling tidak dalam dua tahun lagi kita punya politeknik pariwisata di NTT untuk persiapan pengembangan sumber daya manusia untuk di bidang pariwisata juga lebih banyak SMK SMK pariwisata yang benar-benar menyediakan pelaku-pelaku maupun mereka-mereka yang bekerja di bidang pariwisata ini di samping itu dalam program-program dari Kementerian Pariwisata bersama dengan Komisi 10 DPR saya juga selama ini berupaya semaksimal mungkin dari apa program-program yang bisa kita lakukan untuk memberikan pelatihan-pelatihan bagi para pelaku wisata kita di Nusa Tenggara Timur khususnya di wilayah flores Lembata dan Alor supaya ini bisa lebih berkembang lebih siap untuk menerima para para turis para wisatawan dari dalam negeri maupun dari mancanegara kemudian hal berikut yang berkaitan dengan pertanyaan tadi soal ya ini satu soal klasik soal pengelolaan sampah dan aspek lingkungan saya kira kita pun saat ini di NTT khususnya di destinasi wisata kita salah satu musuh tantangan terberat kita yang kita hadapi saat ini adalah pengelolaan sampah saya pernah bertemu dengan salah seorang turis dari Austria kalau kira-kira waktu itu dia sampaikan ke saya seperti ini dalam perjalanan dari beberapa wilayah saya tidak perlu sebut di kabupaten mana tapi dia menyatakan bahwa dalam perjalanan di Flores ini salah satu hal yang dia perhatikan ketika kalau dia lihat ada sampah tumpukan sampah itu artinya mau masuk ke kota nah ini suatu sindiran halus yang menunjukkan bahwa ya orang membuang sampah atau menempatkan sampah itu asal asal saja artinya sampah ini masih merupakan hal yang dibuang artinya orang hanya memakai kemudian dia membuang sampah bisa ada tempatnya tapi juga bisa buang dimana saja dan kalau kita lihat sekarang sampai sekarang sampai ke kampung-kampung orang sudah mulai minumnya minum aqua dan menggunakan baik botol maupun aqua glass dan konsekuensinya sampah plastik ini menjadi salah satu hal yang ya bisa kita temukan dimana-mana dan banyak sekali para pelaku atau para penyelam khususnya yang menyampaikan ke kami bahwa di dasar laut kita baik itu di Komodo di daerah di daerah Labuan Bajo maupun di tempat-tempat para wisata lain di Flores itu sudah banyak sampah-sampah yang ditemukan di tengah laut maupun di dasar laut artinya apa ini sampah ini merupakan suatu tantangan suatu ya tantangan terberat buat kita untuk menjaga lingkungan kita untuk menjaga supaya bahwa turis itu melihat bahwa ya kita di NTT itu mampu bukan hanya membuang sampah tetapi juga bagaimana mengelola sampah itu sehingga ini tetap menjadi suatu wilayah yang bersih dari sampah-sampah terutama sampah plastik saya ambil contoh misalnya sekarang apa yang dilakukan oleh pemerintahan di pemerintahan di daerah lain gubernur Bali itu sudah mengeluarkan peraturan tentang peraturan gubernur Bali nomor 97 2018 tentang pembatasan timbunan plastik sekali pakai nah kemudian juga peraturan gubernur DKI tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan pada pusat perbelanjaan saya kira ya kita di NTT pun harus sudah mulai berpikir dan melaksanakan yang berkaitan dengan regulasi-regulasi berkaitan dengan pengelolaan pembatasan dan pengelolaan sampah ini sehingga dengan demikian pada suatu saat kita kemudian tidak kaget bahwa sampah ini menjadi suatu tantangan suatu momok yang kemudian menjadi penghalang di dalam kemajuan pengembangan pariwisata di wilayah kita kemudian juga hal yang berikut yaitu memudayakan kebersihan perlu juga kalau kita mau mengembangkan pariwisata di NTT saya kira soal pengelolaan sampah ini perlu masuk di dalam kurikulum pendidikan sekolah di kita sekarang kebetulan saya juga di komisi 10 itu salah satu mitra kita adalah kementerian pendidikan dan kebudayaan dan ristek sehingga program merdeka belajar kampus merdeka ini perlu memberikan perhatian khusus di dalam kurikulum yang berkaitan dengan pengelolaan sampah sehingga dari sejak anak-anak kita sudah mulai memahami bagaimana pentingnya kita menjaga lingkungan kita dan mengelola sampah ini membuang sampah mengelola memilah dan kemudian mengelola sampah ini sehingga lingkungan kita tetap bersih dari sampah-sampah yang kita gunakan jadi sampah itu tidak hanya untuk dibuang tapi bagaimana sampah itu dikelola sehingga dengan demikian bisa jadi dia mempunyai manfaat-manfaat yang bisa berguna untuk hal-hal yang lain saya kira poin soal sampah ini tentu perlu menjadi perhatian serius baik dari pemerintah tetapi juga dari masyarakat kita juga dari dunia pendidikan sehingga dengan demikian pengelolaan sampah menjadi suatu budaya yang ada di masyarakat kita hal ketiga juga yang menjadi pertanyaan atau hal tugas yang diberikan kepada saya untuk disampaikan di dalam forum ini yaitu bagaimana pengembangan daerah-daerah lain selain di Labuan Bajut tadi sudah disinggung banyak oleh teman-teman pembicara sebelumnya yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata saya mengambil konsep ini yang sudah dibuat oleh Ibu Sana oleh BOPLF yang merupakan juga hasil diskusi kami yang cukup panjang berkaitan dengan destinasi Labuan Bajo super prioritas Labuan Bajo dan Flores Lembata Alor Inti sebagai suatu daerah destinasi terintegrasi tapi saya ambil contoh disini adalah apa yang sudah ada di Labuan Bajo dan apa yang ada di Flores jujur saja harus kita katakan bahwa selama ini banyak orang mengetahui Labuan Bajo tapi banyak juga orang yang tidak tahu persis bahwa Labuan Bajo ada di mana yang mereka tahu itu Labuan Bajo ada teman-teman justru teman-teman di DPR sendiri yang menyampaikan bahwa kami dari Labuan Bajo tapi ketika saya katakan Labuan Bajo saya tanya Labuan Bajo itu di mana mereka bilang di Indonesia Timur ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang Labuan Bajo atau pemahaman geografi tentang Labuan Bajo ini juga sangat minim banyak Labuan Bajo sudah mulai dan menjadi populer hari-hari ini tetapi kita disini sebagai orang NTT Flores kita rugi juga karena orang tahu Labuan Bajo tapi orang tidak tahu persis Labuan Bajo itu ada di NTT orang tidak tahu persis Labuan Bajo itu ada di Flores nah oleh karena itu pertama soal terminologi penggunaan terminologi penggunaan terminologi ke depan bahwa kita menggunakan destinasi Labuan Bajo Flores kemudian yang berikut adalah bagaimana mengintegrasikan ini di dalam suatu konsep pengembangan wisata Labuan Bajo Flores yang terintegrasi sehingga dengan demikian dan ini perlu terus-menerus kita bicarakan dengan pemerintah supaya pemerintah pusat juga memberikan perhatian bahwa di samping Labuan Bajo yang super prioritas tadi yang sedang dibangun yang tadi Pak Joni Prate Pak Menteri Kominfo tadi sampaikan bahwa the city in changing bukan hanya Labuan Bajo nya saja tetapi juga di samping orang setelah berkunjung di Labuan Bajo dia juga berkunjung di daerah-daerah lain di Flores nah mengapa itu perlu kita kembangkan secara terminologi kemudian juga secara konsep di dalam implementasi pembangunan ke depan karena kalau orang hanya datang di Labuan Bajo ya paling lama dia mungkin 3-4 hari kalau dia memang suka diving ya satu minggulah dia tinggal di Labuan Bajo dan keliling di beberapa pulau di sekitar itu itu cukup artinya apa dengan kunjungan yang ya lamanya 4-5 sampai 1 minggu 4-5 hari sampai 1 minggu jumlah mungkin jumlah dolar yang dia keluarkan kalau satu kalau wisatawan asing satu hari dia keluarkan katakanlah kalau dia keluarkan 50 dolar sampai 75 sampai 100 dolar kalau satu minggu mungkin dia hanya keluarkan 500 dolar tapi kalau dia keliling Flores tidak akan cukup hanya dengan satu minggu pasti akan lebih dari satu minggu dan oleh karena itulah kita harus mengembangkan konsep baik terminologi maupun konsep destinasi Labuan Bajo Flores yang terintegrasi ini dengan demikian ada keuntungan buat negara juga negara akan lebih banyak memperoleh devisa dari situ tapi juga sekaligus mengembangkan untuk kepentingan pariwisata untuk kepentingan masyarakat kita di wilayah Labuan Bajo di wilayah Flores Lembatar dan Alor bahkan di seluruh NTT dengan demikian ya ini kita lihat bahwa pariwisata sebagai prime move untuk bidang ekonomi pengembangan masyarakat ini bisa tercapai untuk wilayah NTT secara keseluruhan saya juga kemarin terakhir ketika kunjungan kami Komisi 10 ke Labuan Bajo ya kita juga bicara supaya ada pengembangan wisata ini di samping Labuan Bajo Flores juga ya di timur dengan Rote juga di Sumba sehingga dengan demikian ke depan NTT sebagai satu ya wilayah ini menjadi wilayah pariwisata destinasi pariwisata yang terintegrasi secara Flobamor secara Flores Sumba dan Timor nah kita ingat kita tahu bahwa di luar negeri banyak orang tahu Bali seperti cerita-cerita banyak orang tahu Bali tapi banyak orang tidak tahu Indonesia atau banyak orang kurang tahu Indonesia dulu orang lebih mengenal Kuta atau orang hanya mengenal Kuta tapi sekarang ketika orang datang ke Bali dia bukan hanya ke pantai Kuta tapi dia keliling pulau Bali meskipun Bali itu jauh lebih kecil dari pulau Flores tetapi ya karena banyak sekali destinasi-destinasi yang menarik akhirnya orang keliling pulau Bali untuk berdarmawisata atau berkunjung ke pulau tersebut nah konsep pembangunan wisata terintegrasi ini perlu menjadi perhatian kita perlu ya baik di DPR maupun di pemerintah supaya kita kembangkan ini ke depan karena memang tadi sudah disinggung oleh beberapa teman-teman yang pembicara sebelumnya bahwa ya di samping Labuan Bajo kita juga lihat ada Pak Menteri tadi sudah berkunjung ke Wai Rebo kita juga tahu di Ngada di Manggarai Timur ada destinasi yang menarik di Ngada juga ada Riung ada Lembah Lereng Gunung Inerie terus kemudian ke Nagikeo terus kemudian ada Kelimutu di Ende ada Heritage Bung Karno di Ende juga ada di Maumere ada Teluk Maumere ada Kuoja Doi ada berbagai macam destinasi-destinasi yang sangat menarik yang dan bukan cuma menarik tapi juga unik kita ke Lembata di sana ada tempat penangkepan ikan paus di Lamelera juga ada di Alor Teluk Mutiara yang luar biasa indahnya yang juga mempunyai potensi-potensi daya tarik daya tarik tersendiri keunikan-keunikan tersendiri yang tentu akan menjadi andalan untuk wisata kita ke depan saya kira potensi-potensi ini perlu dipromosikan kemudian direncanakan secara terpatu ibu sana akan menjelaskan ini lebih detil lagi karena saat ini orang hanya lebih banyak tahu soal Labuan Baja tapi kita berjuang kita bekerja keras supaya wilayah-wilayah lain juga bisa mendapat perhatian khusus dari pemerintah maupun pemerintah daerah tantangan kita selama ini teman-teman sekalian kita masih sangat berpikir bahkan harus saya katakan lebih masih egocentris soal pariwisata ini pemerintah-pemerintah kita di NTT di kabupaten-kabupaten perlu melihat ini secara untuk duduk bersama Pak Gubernur pernah bersama dengan Badan Otorita Pariwisata Labuan Baja Flores ini pernah mengundang para bupati-bupati tahun 2020 kalau tidak salah tahun lalu pada bulan Desember untuk sama-sama membicarakan ini mana daerah-daerah yang perlu menjadi andalan kita destinasi-destinasi di tiap kabupaten destinasi di tiap wilayah yang bisa menjadi andalan kita yang kemudian di konsep ini disiapkan oleh Badan Otorita Pariwisata Labuan Baja Flores untuk kemudian ini kita promosikan ke pemerintah pusat sehingga pemerintah pusat menyediakan atau membangun baik fasilitasnya baik infrastrukturnya maupun juga pengembangan pembangunan sumber daya manusia sehingga daerah-daerah lain pun ikut berkembang seperti halnya di Labuan Bajo yang kita lihat dan kita alami hari ini nah ini slide berikut saya ini juga saya ambil dari apa yang pernah dipresentasikan oleh Ibu Sana pada DPR Komisi 10 ketika kami berkunjung beberapa waktu yang lalu bahwa di daerah kita di NTT khususnya di Flores Lembata dan Alor ada beberapa wilayah yang secara travel and tourism competitiveness index itu mempunyai potensi yang sebenarnya sudah mulai siap kita untuk berkembang ke depan artinya ini ini modal-modal kita untuk menjual kepada para investor bahwa di daerah-daerah tentu sekarang pasti di Labuan Bajo paling tinggi di Manggarai Barat paling tinggi baik untuk aspek travel dan turism karena banyak hal yang berpusat yang ada di sana dengan nilai 2,1 ini tinggal sudah menuju pada tahap penyempurnaan tetapi daerah lain misalnya di Sika itu sudah tahap berkembang yang kemudian perlu kita tingkatkan lagi menuju pada tahap penyempurnaan dan siap untuk melayani turisman daerah-daerah lain pun sebenarnya kita sudah cukup sudah ada di posisi tahap berkembang menuju pada tahap penyempurnaan tinggal bagaimana sekarang kita jaga itu kita rawat itu dan kita kembangkan itu sehingga dengan demikian ya wilayah ini menjadi suatu wilayah wilayah desinasi Labuan Bajo Flores terintegrasi dan kemudian ke depan kita juga berpikir kita juga mengembangkan di timur dengan pulau Rote yang banyak potensi-potensi wisata di Sabu Rote juga di Sumba yang juga mempunyai kekasan keunikan yang menjadi akan menjadi perhatian dari masyarakat di Indonesia maupun masyarakat dunia kita harapkan bahwa dengan demikian suatu saat 15 tahun 20 tahun lagi wilayah Nusa Tenggara Timur ini menjadi potensi pengembangan wisata yang bisa menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk berkunjung ke wilayah kita saya kira ini hal-hal yang ditugaskan kepada saya dimintakan kepada saya untuk saya sampaikan di dalam pertemuan kita pada sore hari ini dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk pemahaman bersama kita tentang kalau saya katakan bahwa disini mengembangkan ekowisata di wilayah NTT terima kasih selamat sore dan semoga Tuhan memberkati niat baik dan perjuangan kita semua salam sehat terima kasih Pak Andreas atas pemahaman yang luar biasa terkait dengan bagaimana kita bisa menggarap potensi wisata di NTT Pak Andreas ini ada harapan ini dari Ngada ini saya bacakan dari Ngada mohon dukungan Bapak terutama anggaran pengembangan Bukit Wolobobo untuk mewujudkan branding kebun raya di atas awan sebagai destinasi unggulan penunjang labuan baju salam hormat terima kasih Pak salam dari Ngada ya merdeka ya mohon bantuan ini baik terima kasih Pak Andreas sebelum kita ke pembicara berikutnya yaitu Direktur Badan Pengelola Otoritas Labuan Bajo Flores Busana Fatina Sukarsono kita saksikan video berikut ini Badan Pengelola Badan Pengelola Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton